Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus Kita bertemu di hari Senin ini Saya yakin bahwa saudara semua sudah diberkati Lewat ibadah sahabat shalom yang sudah saudara ikuti Di hari Sabtu dan Minggu dan seterusnya saudara Nah pada hari ini khusus hari Senin ini Kita akan meneruskan pembahasan firman Tuhan kita Dalam perenungan ini Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 21 Sebelum kita memulainya mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih Kami bangga punya Tuhan Yesus Dan kami tidak pernah sedikitpun tidak bangga kepada engkau ya Tuhan Karena itu kebanggaan kami ini adalah bukti Bahwa engkau tetap ada dalam hati kami Dan kebanggaan kami ini menjadi bukti juga Dimana kami cinta kepada akan firmanmu Berbicara lah bagi kami lewat firmanmu bagi kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh belas Sampai dengan ayat yang ke-21 Firman Tuhan bilang Saudara-saudara ikutilah teladan ku dan perhatikanlah mereka yang hidup Sama seperti kami yang menjadi teladanmu Orang yang percaya diri di dalam Tuhan itu Seperti Paulus Dibilang kepada jemaat di Filipi Ikutilah teladan ku Artinya Kalau Paulus berani mengatakan bahwa hidup dia Layak untuk diteladani Maka Dia adalah pribadi Yang selalu menjaga hidupnya lebih baik Saya belajar untuk hal itu Saudara juga belajar untuk hal itu Jadi kita harus hidup lebih baik lagi dong Tidak mungkin makin buruk Siapa sih orang yang hidup makin buruk Kalau hidup kita makin buruk Itu berarti tidak ada pekerjaan roh kudus dalam hati kita Tapi kalau hidup kita makin baik Itu berarti hidup kita semakin hari semakin lebih layak Untuk menjadi contoh teladan bagi banyak orang Ini tidak teoritis sih Nah ini kesadaran diri kita masing-masing Nah di ayat selanjutnya 18 Karena Seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu Dan yang kuyatakan pula sekarang sambil menangis Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus Ayat 19 Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka Kemuliaan mereka ialah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi Kayak saya bilang Kalau orang menjadi seterunya salib Kristus Aduh udahlah Rakus Hidup ya penuh dengan kedagingan Nafsunya tidak terkendali Jadi semena-mena tanpa ada rasa perasaan bersalah Maka dia adalah orang yang menjadi seterunya salib Kristus Karena orang yang sudah mengalami salib Kristus Hidup ya bagaimana dia bijaksana berhikmat Di dalam kehidupan bersosial dia Dan hidupnya selalu ingin menjadi jawaban Bukan hanya itu saja sebenarnya Orang-orang yang sudah menerima salib Kristus Sebagai penebus dalam hidup dia Dia selalu berpikir bagaimana caranya Dia selalu memberikan sebuah solusi atau jawaban bagi banyak orang Nah kita tuh di dalam marketplace Dalam pekerjaan kita, pelayanan kita Yuk kita berlomba-lomba Supaya orang-orang di luar sana melihat dalam hidup kita ada Tuhan Sehingga mereka itu Antusias sekali untuk berdiskusi dengan kita tentang hidup Nah di saat-saat itulah saudara bisa Mentransfer nilai-nilai ke kristenan Di saat itulah saudara bisa memberikan sebuah testimoni Tentunya dengan penuh hikmat Jangan sampai nanti dianggap mereka Saudara mengkristenkan seseorang Tapi yang paling penting bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat Karena hidup kita adalah surat yang terbuka Sehingga mereka bisa membaca hidup kita dengan tepat Nah di ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan apa? Karena keluarga negara kita adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Secara fisikli badani kita warga negara Indonesia Tapi secara rohani kita warga negara surga Dan inilah menjadi satu kebanggaan bagi kita Bahwa janji Tuhan bagi kita ya dan amin Saudara-saudara pegang firman Tuhan ini Dan lakukanlah hidupmu pasti akan diberkati Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk hari ini kami bersyukur Tuhan kami diingatkan oleh engkau Bahwa bagaimana hidup kami ini selalu terus bergantung Tidak menjadi seterus salib engkau Sehingga keluarga negara kami di surga Bukan di bumi ini Di bumi ini secara jasmania Tapi rohani kami yang dikeluarga negara surga Terpuji termulia dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudara tetap semangat dan tentunya Jaga pikiranmu God bless you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih